Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salah satu hikmah besar bulan Ramadan adalah bulan ini menjadi sarana bagi kita untuk menghapuskan dosa-dosa dan kesalahan yang telah lalu jadi selain mengejar pahala yang besar seorang muslim harusnya bersungguh-sungguh memanfaatkan bulan Ramadan ini untuk membersihkan dosa-dosa dan mendapatkan pengampunan dari Allah SWT dalam banyak hadisnya Rasulullah SAW menyebutkan berbagai macam ibadah yang dapat menghapus dosa-dosa dan kesalahan kita pada masa yang lalu seperti hadis Rasulullah SAW Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan semata-mata karena iman dan penghisaban maka akan diampuni dosa-dosanya pada masa yang lalu Maka sangat tepat ketika Rasulullah SAW dalam hadis yang lain beliau bersabda sungguh celaka seorang hamba yang ketika Ramadan datang menemuinya kemudian pergi dan dosa-dosanya belum diampuni oleh Allah SWT Maka Rasulullah SAW menganjurkan kita mengamalkan beberapa amalan yang dapat menghapus dosa-dosa kita sebelumnya Dalam hadis diharitakan oleh Imam Bukhari Rasulullah SAW bersabda Barang siapa yang beribadah pada malam Laylatul Qadar maka akan diampuni dosanya pada masa-masa yang lalu Kemudian dalam hadis tentang sedekah Hadis riwayat Imam Tirmidz dan Ibn Majah Rasulullah SAW bersabda Sedekah itu akan menghapuskan dosa sebagaimana air akan memadamkan api Dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim Rasulullah SAW bersabda Al-umratu ilal-umrati kafaratun lima bainahuma Umrah satu ke umrah berikutnya akan menjadi penghapus dosa diantara keduanya Jadi umrah Ramadan ini memiliki keistimewaan dan bisa menjadi penghapus dosa selama ibadah umrah kita dilakukan dengan sungguh-sungguh Yang terakhir Rasulullah SAW mengajarkan sebuah doa yang dianjurkan untuk kita perbanyak di akhir Ramadan ini Sebagaimana hadis riwayat Imam Tirmidz dan Ibn Majah Rasulullah SAW bersabda Allahumma inna ka'afun tuhibbul afwa fa'afu'anni Ya Allah yang sungguhnya engkau mahapa maaf dan engkau mencintai permohonan maaf maka maafkanlah aku Mudah-mudahan Allah SWT menerima amalan-amalan kita di bulan Ramadan ini dan mengampunkan dosa-dosa kita yang telah lalu dan yang akan datang Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih.